Komisi BDPRD Provinsi DKI Jakarta menampung keluhan para pedagang kaki lima yang merasa keberatan terhadap pemberlakuan tarif sewa di lokasi sementara dan lokasi binaan milik Pemprov DKI. Pasalnya sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi tarif sewa loksem dan lokbin dari Rp110.000 menjadi Rp350.000 hingga Rp450.000 per bulan. Ketua Komisi B. Ismail meminta adanya evaluasi terkait peraturan tersebut sehingga tidak memberatkan para pedagang kecil. Ia juga mengusulkan selama belum adanya kejelasan terkait penurunan tarif sewa maka sebaiknya pedagang dikenakan tarif lama yakni Rp110.000 per bulan. Baik, kalau kita melihat berdasarkan payung hukum maka payung hukum yang terbaru yang digunakan yaitu berdasarkan 1.2024. Namun, tadi sebagaimana saya tegaskan itu tidak mengunci aspirasi dari para pedagang untuk mengusulkan. Usulannya apa tadi? Adalah untuk masih tetap diterapkan tarif yang lama sampai muncul cap group baru sebagai usulan pengurangan. Berarti dia bayarnya tetap ikutin perdaya yang baru atau yang lama diperlukan? Itu keputusannya nanti adalah di eksekutif dalam mempertimbangkan aspirasi tadi. Dan tentunya nanti Biro Hukum akan memberikan masukan bahan pertimbangan kepada pihak terkait apakah itu nanti PJ Gup ataupun SKPD Pemungut terkait antara dua dasar hukum ini. Di kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, El Farinsa, mengatakan keringanan dapat diberikan kepada para pedagang selaku wajib retribusi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 Pasal 1 tentang Tata Cara Pemberian dan Pengurangan Peringanan Kebebasan Retribusi Daerah. Nah, kalau untuk permohonan, ini berarti wajib retribusi Bapak-Ibu per orang harus mengajukan permohonan. Dan itu perseratannya lumayan banyak ya. Sebagainya dan kemudian satu lagi adalah Gubernur dapat memberikan pengurangan tanpa adanya permohonan. Nah, untuk konteks ini Gubernur mendapatkan, harus mendapatkan rekomendasi dari SKBD Pemungut itu di Pasal 2, Ayat 3. SKBD Pemungut asumnya dari dinas BPUKS. Sementara itu, Ketua Perkumpulan Pedagang Kaki 5, Loksem dan Lokbin DKI Jakarta, Tri Haryanto, menyatakan siap membuat surat permohonan keringanan secepatnya. Dengan peringgian, 90 itu untuk 90 itu langsung kita bayar ke DKI, terus plus 10 ribu itu biayaannya serasnya. Oh, berarti itu 10 ribu. Terus yang 10 ribu lagi itu untuk kas kita. Oh, oke. Di perganda baru ini jadi naik berapa? Naik ya, jadi 350 ribu. Jadi 350 ribu. Oh, oke. Itu yang terbuka. Kalau yang tertutup, yang tertutup, yang tertutup, yang pakai rolling door itu jadi 450 ribu. Oh, berarti dari kisaran 350 ribu sampai 450 ribu ya, Pak? Umas Kertariat DPRD DKI melaporkan. Terima kasih.